Dari Araki Kaito ini bisa membuat perpasukan dari tim Evos Holy juga harus siap standby dan udah ada chip Jadi sosok yang ditakutkan Tapi ini menarik perhatian ku juga sih Ranger Mas Tim Filipin untuk RRQ Yang berarti mereka tuh bakal punya kesempatan untuk melakukan scrim internal Bersama dengan Araki pusatnya Itulah tim Araki Hoshi Sementara Evos Holy juga punya kesempatan yang sama Ranger Mas Karena mereka punya Minana Evos disana Jadi harusnya ya kalau kita ngomongin soal scrim internal antar region Dari kedua tim yang sama ini Mereka harusnya sama-sama saling memberikan perlawanan Dan mereka akan belajar satu sama lain gitu loh Dari kedua region yang berbeda ini Tapi Arlott masuk ke dalam Bening Face Evos Holy sih kayaknya udah memantau juga nih Bagaimana Fertz dengan Arlottnya Harit juga dibuang Chip juga dibuang Xnova sepertinya tidak akan mendapatkan hero yang bisa melakukan rotasi cepat Terutama ketika menggunakan Y-Walk Uuuuh Harit dan juga Arlott Ini dua sosok yang dari tadi sedang berkeliaran ya Profesor ya Di dalam season yang pertama kita kali ini Iya ya dan aku Aku paham betul bagaimana cara Coach Pau berpikir Karena Coach Pau udah sering ngeliat nih pertandingan dari Evos Holy Kayaknya Evos Holy juga memantau MDL Philippines Tapi tidak menurut kemungkinan Kalau memang Angela inilah hero yang kadang menjadi combo maker dari Klaukun Dan combo maker yang dia miliki adalah Kenapa ada di Angela? Karena The Power of Assassin The Power of Assassin sangat dibutuhkan untuk para pasukan dari Evos Holy Case-nya akan berbeda Kalau misalnya bermain dengan Fighter Tank Jungler Itu dia Iya harus dengan Angela Dia masih bisa bermain dengan Florine Florine Masih bisa bermain dengan adanya Estes, Rafaela Kalau mau main combo di arah healer atau cover Tapi kalau Angela Satu-satunya bisa catch up dengan permainan lincah dari Entah Fanny, Link, Lancelot, Nolan Ya kalau Florine tuh kayak bisa sih sama Assassin tapi kayak Kurang cocok aja, kurang offense aja Iya dan globalnya ya One way go full ini loh Kayak one way aja, gak kayak Angela dengan hardguardnya gitu loh Ada shield Movie speednya ada, hardguardnya ada Eh sorry Shieldnya ada Shieldnya ada Tapi Moskov first pick Kan diamankan oleh Brans Seberapa mahal Moskov lu? Dari itu dia mungkin menjadi judul untuk first pick kali ini Karena memang Moskov sedang trending di Land of Dawn Spirit of Destruction Yang bisa melakukan teleportasi Ditambah lagi dengan gerakan dari Moskov Ketika dia blink in atau blink out Dia memiliki attack speed tambahan Dan attack speed tersebut akan sangat-sangat bersinergi Dengan item-item lifesteal Seperti Demon Hunter Sword Ketika kali ini Fredrin Dan Valentina Pick yang solid juga ditunjukkan oleh Arar Kikaito Mengingat kalau Valentina Mereka punya kesempatan untuk unggul di early phase Apalagi dengan pasif dari Valentina Ketika dia melakukan poking damage Ke arah hero target Gak pasti dia bakal mendapatkan EXP Yang lebih banyak dibandingkan dengan lawannya All right Nampaknya Dengan adanya Ke arah sosok dari Fredrin Ini Denjiro ingin punya power of retribution yang sangat kuat Profesor Kabe Solid fight di Turtle ya Solid fightnya dia akan pegang Dia pengen pegang gimana caranya menghindari Sosok Anavel juga bermain dengan Assassin Dan juga membuat sosok dari Moskow Juga gak terlalu bisa manuver Dan akhirnya Dengan kondisi sampai saat ini Flex dimainkan oleh strategi Supaya Menganggap para pasukan dari tim Arar Kikaito Akan adu retribution dengan baras Tapi we never know Iya Untuk di second phase picknya Karena bisa jadi Ini bakal menuju ke arah Link Tapi aku gak tau ya Kalau kita ngomongin Link Dan lawannya adalah Fredrin Apakah itu tidak Imbang Kalau aku merasanya tidak imbang sih Denjiro mas Karena kayak berat banget loh Buat Linknya Berhadapan sama Fredrin Yang dimana Fredrinnya lebih bisa ngelakuin Invade ke area jungle Tapi power dari Fredrinnya sendiri Bisa dibantah Ketika ternyata rotasi dari Linknya tuh Gak ketemu Gak mirror Karena kalau mirror Menurutku Fredrin bakal power flow banget Untuk nabrak-nabrak Ke arah dari Linknya Early Ketemu Fredrin begitu Waduh Bonyok Kalau gue jadi Linknya ya Be ya Bonyok gitu Kalau mekanik gue tinggi ya Gue farming seberang sih Iya Mau gak mau Bek Gimana Udah jauhin aja Fredrinnya Miral aja Fredrinnya Klasin aja jungle kita dimakan Tapi kan pasti dia punya waktu Nah Ya kan waktu untuk ngambil jungle kita Gimana caranya kita juga bisa ngambil jungle dia Kalaupun jungle dia gak dimakan Minimal Apa yang bisa dimakan di seberang Dibandingkan nungguin Fredrinnya kabur dari jungle kita Bener Bikin move daripada Ternyata cuma nungguin kalah ya Ini tuh yang ternyata harus diperhatikan Dengan Benter dan Fanny Apalagi mengingat Anavel juga bermain dengan Fanny Bermain dengan Alpha Bermain dengan Link juga Matan dari CY Pasti bakal kesulitan CY Dan bahkan menutup ke arah Yuzhong Ini mempersempit kesempatan untuk Sosok dari Klaukun bisa dimakan Mempersempit gimana Backline insurance mereka Moskov ini bisa dimakan juga Jadi secara tidak langsung bukan hanya Klaukun Tapi juga sosok beransi yang selamatkan Untuk dari Yuzhong Ben ini Sekarang Tigreal Hero dari Dreams yang dihilangkan Apakah memang ada indikasi Kalau mereka ingin bermain hero-hero grouping ya Dari arah Kyukaito Apakah mereka akan memainkan XP seperti Terisla Di fase pick yang keempat Mengingat untuk Baratsnya juga kan masih belum ketahuan nih Akan ditaruh dimana Tapi dengan adanya Terisla Selenggaknya mereka stabil Agar nanti bisa memadani Moskov Bisa memadani dari Vexana juga Dan Eternal Guard Ini bisa dihalau juga Dengan badan dari Terisla Jadi hero badannya itu gak cuma satu dari Fredrin Tapi ada dari Terisla nya juga Terisla gak ngambil sekarang Ini mungkin bisa diamankan oleh sosok dari Fluffy Atau gak Fluffy akan pegang langsung ke arah Xbox Supaya dia zoning out ke arah Fredrin Karena ngomongin Pak Kito yang udah ditutup Ini ngebuat Baratsnya ada di jungle Iya 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 Baratsnya di jungle Dan mereka mencoba untuk menghindari Xbox nya Fluffy ini akan di Gak dikasih main Gak dikasih main Atau jangan-jangan ya Xbox nya diambil sekarang Bagus kalau bisa mau diambil sekarang Tapi ternyata mereka memiliki arah sosok dari Grok Just in case Minotor ada Iya iya X Nova X Nova yang ternyata menjadi pilihan juga Karena memang kali ini Dengan Grok hero powernya Ya otomatis lah ini Udah bener-bener ready to fight Dengan apapun last pick yang ada Ya just in case Dengan adanya Minotor Dia udah siapin Grok nya Dia gak mau sembarangan Kalau misalnya Groknya gak di pick Ini membuat persepsi yang berubah Dan last pick nanti Gak bisa membuat Grok nya di pick Untuk para pasukan naraki Bukan karena di band Tapi gak fit in dengan draft nya Iya iya Kalau sekarang kan Yang tinggal nge fit in tuh bisa sampingnya Atau malah tiba-tiba malah Grok nya diambil Iya kan Semenjak Terisla yang di pick Iya bisa jadi Tapi malah ada Terisla chance disini Atau X Borg juga X Borg aku lebih suka pro Aku lebih suka X Borg sebenernya Agar nanti Baratsnya lebih bebas Tapi Nolan Dari Anavel Lagi-lagi bermain dengan fleksibel pick Dan mengambil resiko dengan Minotor Walaupun X Nova sudah memegang Grok Tinggal hero XP lane nya kali ini Yang bisa menuju Ke arah dari Nolan Poveus kah? Gak ada Iya aku merasa X Borg bagus Tapi bisa di burst dengan cepat gitu loh Dengan adanya Nolan Mungkin jawaban mereka ini Pengen bener-bener teamfight masuk dengan heavy CC Mainkan purify nya Dan mengandalkan sekali Sosok dari Anavel Ini untuk sebagai eksekutor Jadi dia Gak membuat Brunch ini menjadi power penting Untuk teamfight Di early sampai di mid Tapi Brunch punya waktu Di dalam into the late game Iya 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 Untuk front to back Tapi seberapa banyak waktu Yang bisa dihilangkan ya Sesaat ketika kita melihat Adanya Nolan dan Kali ini picknya Akan menuju ke arah Cici Karena minimal harus ada yang bisa Pegangin lini belakang juga Termasuk dengan Moskov nya Mau tidak mau Daripada hero nya juga abis Dan butuh vengeance dari Cici Untuk Moskov nya Berhenti mengukulin sosok dari Cici Iya sih ini Moskov nya sih bakal bebas banget Kalau misalkan nanti Cici nya ternyata bikin blade armor pun Moskov itu masih punya opsi item bikin khas Klaw ya Dan karena lawannya adalah Nathan Aku rasa gak tau kenapa ini kayaknya Brunch mendingan bikin khas Klaw Dibandingkan dengan mengambil resiko Kayak build nya ke arah dari Rosgold Meteor atau bahkan bikin Wind of Nature Kayak tidak berfungsi dengan maksimal juga Tapi Brunch ini menurut aku adalah salah satu sosok yang berani banget Untuk dalam segi pemilihan item Cuma jangan sampai ini menjadi aku keempat kalinya melihat dia salah bikin item dan dia gagal Kemarin kita ketiga kalinya soalnya ya Ketiga soalnya kemarin Kemarin kita ketiga kalinya teman-teman Kebetulan lagi saya sama bapak terus tuh Iya dan saya selalu inget gitu loh Kalau misalkan Brunch ini sering banget kalahnya pun gara-gara kalah yang item tersebut gitu loh Kalah Wind of Nature Wind of Nature Immortal Immortal Atau sejenisnya yang membuat dia tuh kayak kesulitan di dalam in-game nya Dan ini dia in-game yang akan kita saksikan Evos Holy vs RRQ Kaito Indonesia vs Filipina Dan ini yang menarik karena mereka dari season ke season Dari tim vs timnya dari nama-namanya selalu punya rivalitas yang tidak akan pernah bisa terlepas Rivalitas yang tidak pernah terlepaskan bahkan sampai berbeda region sekalipun Mereka masih punya sebuah rivalitas yang sangat kuat Tapi disini Cloud pun akan coba dipaksa dengan power of Poking Dan Nova membuat Dreams mirroring memang mau tidak mau Kalau Nova gak bermain seperti itu Itu akan sedikit membahayakan Dan lihat gimana caranya grog ini ngebuat Supaya Mingguin ini masih punya power freeze lane Iya iya karena Mingguin kan kalau misalkan dia adu poke damage nya Dia bakal dapetin XP lebih nih Apalagi kalau kita ngomongin soal Valentina vs Vexana Yang Vexana nya pun nih hero jalan kaki Tapi ternyata Little Wonder Untungnya didapatkan oleh Dreamstun padanya Anavel Tapi Anavel udah lewat Oke Anavel level 4 Menuju ke belakang Mingguin Mencari pilihan utama Dan untungnya Anavel kali ini berasa bisa mundur Kalau tidak dia akan bisa coba dimakan Ingat ada cici di depan sana Bakal coba dimanfaatkan oleh par pasukan dari tim Araki Kaito Anavel kalau tertekan dengan power buff nya At least seperti ini Itu bisa lumpuh Prof Emblem Assassin dari Anavel membuat rotasi dan pattern farm nya akan jauh lebih cepat Tapi setidaknya untuk sekarang Denjiro memiliki satu harapan terakhir yaitu adalah mendapatkan yang namanya Lizard Untuk mengambil level yang keempat Sebelum ada turtle yang pertama Dan ini kalau Dreams mendapatkannya akan sangat-sangat rugi sekali Aduh Enggak Enggak Untung aja Itu kalau Dreams yang dapat itu kasusnya akan berbeda Profesor KB Tapi Anavel sekarang ada di level yang kelima Ranger Mas Dan kayaknya bakal jadi turtle yang gratis Dan Nova nya belum level 4 Kalau Nova nya udah level 4 mungkin case nya akan ada di sedikit Coba dipaksa Ex Nova ya Ex Nova Bener-bener berbahaya banget karena dia berada di level yang sama dengan Denjiro Yang berarti Denjiro farm nya juga gak optimal Dan bahkan ada spirit of destruction Brunch berniat untuk mengganggu Denjiro dengan purple buff nya Untungnya Denjiro masih aman Tapi kalau menurut gue Kalau tadi Brunch yang masuk dia yang tembap Minimal mungkin tombaknya nangkep purple buff kali ya Gak ada kondisinya Nogup level 4 B Iya Ex Nova level 4 Berarti kalau pun purify sekalipun Ini town dari Frederin tuh kan Gak seben Gak seini Gak seperti satu kali doang Dia bisa berkali-kali ke knock up di town Ke knock up di town Belum lagi slow effect nya Tapi buat sekarang Ex Nova Karena dia berpisah dengan kehadiran rotasi dari Denjiro Dan Denjiro harus mengambil orange buff nya Dibandingkan dengan diambil oleh Anavel Rotasinya jadi cuma 3 orang Di area bottom lane Dan itu yang akan sangat merugikan sekali Karena Evos Holy bisa team fight berempat Dan sekarang Denjiro Mulai melakukan rotasi Oke mulai melakukan rotasi Sudah mulai gak tau ya Kalau misalnya di arah kopman Mereka tidak cukup baik-baik saja Dari Nathan yang masih memerlukan waktu yang cukup banyak Karena pressure yang cukup besar diberikan Tapi lihat Mereka berhasil menangkap dari Denjiro Menangkap begitu saja Anavel Istafika pun terjadi first Pati tangan suruh salang cloud gun Mundur kera belakang disenggish yang sangat baik Diberikan oleh Aral Kikaito Sebelum mereka memaksa Menhasil mendapatkan Satu bopoint kill Atau ada perputaran Karena Vets Di sana damage nya harus Coba diperhitungkan Karena Anavel ini yang mukul dia bukan Moskov loh Prof Iya 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 Masalah utamanya adalah karena Rotasi cepat juga bisa dijalankan sama Ivo Soli kan Ada Assassin Betul Ada Moskov juga Ada Moskov juga Jadi kayak mereka tuh bisa memberikan elemen of surprise di area jungle Dan kayaknya Aral Kikaito harus Keluar dari area jungle yang berbahaya Kayak mereka harus fight nya mungkin di river Fight nya mungkin di lane Terutama di mid lane Karena beransi nya udah mulai nih Berani untuk farming di dua lane yang berbeda Dan bahkan melakukan rotasi yang sama dengan CY Tapi para pasukan dari tim Aral Kikaito Mereka masih ingin membuat sosok dari Denjiro Akan kuat di arah power of attribution di lane Jadi dia harus farming dulu Dan CY akan coba dipaksa oleh seorang Prans Mundur ke arah belakang Dan ini dia bukan tanpa alasan Prof. KB Menyuruh ke arah Hasklau Head to head seperti tadi One man situation nya masih punya power untuk survive sendiri Walaupun dia quantum charge ya Ada heal kan quantum charge Tapi kalau misalkan lawannya adalah magic damage Akan lebih baik kayaknya Hasklau Aduh aja basic attack nya Walaupun CY juga punya light steel Dari Feather of Heaven dan Klau Koon First item nya langsung menuju ke glowing wand Dia ingin memberikan poking damage Karena Denjiro dan X Nova itu punya HP bar yang sangat-sangat banyak All right Betul sekali Dan ingat kali ini Pergerakan dari Aral Kikaito Mereka kehilangan 2000 gold Ya kan Mereka tertinggal Jadi mereka kalau mau mempunyai contest Pastikan Nova nya punya wall charge Pastikan Nova nya bisa memberikan sedikit pressure Entah ke jungler atau entah menuju ke arah EXP nya Karena Fluffy Ini dengan sangat pasti bisa makan siapapun Dan kalau Nova yang dimakan sama dia Profesor Ini case nya akan cukup berbeda Ya kayaknya kalau makan X Nova boleh sih Tapi harus perhatikan juga bagaimana Denjiro nya Sekarang target nya kena Team fight terjadi Mencapai teman agar Cardenjiro dan juga X Nova Bahkan kedua-duanya dimakan Dan telan pulat-pulat Akan menjadi bow and kill yang ketiga untuk Son of France Kena jalan untuk pulang Nowhere to run Minggu in Kali ini dia harus lepaskan midline mereka Mereka harus lepaskan semua Karena terlalu banyak team fight yang terjadi Dan bakal France mendapatkan keunggulan dengan cold yang banyak Membuat dirinya jadi Moskov yang prematur Turtle to Red Alhasil 4000 gold Dilied oleh EVOS Holy Ditambah lagi Anavel Push di bagian bottom lane Top lane Bakal terancam oleh bronze Gold lead Yang memang tidak terlalu signifikan Tapi kalau kita lihat dari Denjiro versus Anavel Lihat bagaimana 2000 gold Berada di tangan dari Anavel Dan ini akan terus snowballing Karena asasin play nya masih belum bisa dijangkau Oleh RRQ Kaito Tidak ada stopper pasti Untuk teman-teman dari EVOS Holy juga Dan RRQ Kaito Masih belum menemukan inisiasi yang oke X Nova dengan Wild Charge Atau bahkan Denjiro dengan taunt nya Tidak ada yang bisa menghentikan Anavel Walaupun kita tahu sendiri Fracture Ultimate dari Nolan Udah gak punya efek debuff lagi Dan sekarang Profesor item nya Dari sisi Nathan Cuma baru ada Vendor of Evil Iya Jadi kayak berat banget Dan sementara itu Brunch Udah golden stuff Udah 2 item Ada 1 level item yang tertinggal Dan sementara itu Lihat Bagaimana Anavel Selalu mengancam jalur Siapapun yang ada di depan Brunch Akan sejenak Harus mundur dulu Kalau mau 1v1 Tapi gue suka banget sih Permainan dari Dreams Disana Dia menahan Supaya apa Karena akan ada Sandwich Gaming Terus karena pelakaan Berhasil mendapatkan Double Sun Berhasil membalikkan kembali keadaan Denchiro Retribution tidak akan berguna Untuk bisa mempertahankan mereka Dan mungkin buat kalian semua yang bertanya Kenapa Dreams diam ketika Brunch dikejar Karena Dreams percaya Brunch punya Purify Dan Sandwich Gaming bisa menguntungkan mereka Lebih 2 kali lipat Dan itu dia Sebuah gameplay yang langsung Menghancurkan gold Dengan sangat-sangat signifikan 7000 gold di menit yang ketujuh 1000 gold per menit Perbedaan dari masing-masing timnya Dan Klaukun Second itemnya Winter Truncheon Klaukun ingin melakukan outplay Atau bertahan hidup Ketika X Nova jump in Dengan wall charge yang dia miliki Flicker dari Klaukun Seolah menjadi Satu jawaban pasti Kalau mereka ingin di-engage Dan sekarang Fluffy akan coba Buat ditabrak terlebih dahulu Tapi lihat Brunch Out of nowhere Ming-Win Surprised attack Brunch yang berapa kasar Tampak buat kill Beli juga ada 2 Membuat para pasukan dari timan Mereka terperangkap sendiri Di dalam permainan dari tim Info Soly ingat 10.000 gold difference On the way Dan sandwich gaming Menjadi jawaban ketika front to back Nggak bisa dimenangkan Tapi semua bermula dari Fluffy The Drifting Dino Selalu seperti itu Dengan efek imun yang dia miliki Dia menghindari banyak skills Di sana termasuk Dengan Eternal Guard curian Dari Ming-Win Dan kali ini Anavel Seharusnya lebih berhati-hati Walaupun dia berada di level 14 6 level 6 level di atas dari Denjiro Tapi sekarang Dia harusnya lebih berhati-hati Karena kalau dia tershutdown Snowballing akan terpatahkan Ingat bukan shutdown tentang point kill Tapi shutdown gameplaynya Shutdown farmingnya Dan bahkan shutdown Dalam rotasi yang dia miliki Yang sudah dipegang Evos Holy Profesor Iya 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 Sekarang 10.000 gold Evos Holy leading the game Owning the game Grushing the game Ini bahkan belum sentuh 10 menit Ranger Mas Dan Anavel Sesaat lagi Akan mencapai ke level Yang ke 15 Anavel Sebenarnya udah selesai Dengan level 15 Di momentnya ke 9 Tapi dia memilih Untuk melakukan rotasi dulu kayaknya Dan membiarkan Fluffy Mencari stack Di stack yang 10 Dan ini dia Drifting Dino Itu aku bilang Ngeden Dino Ngeden Dino Drifting Dino Tapi lihat wallcharts for defensive Membuat ex Nova Kehilangan gripnya Dan harus melepaskan kemungkinan besar Dalam kontes Lord Profesor Kayaknya Kalau mau ditabrak Kayaknya bukan keputusan bijak Bukan keputusan bijak Karena kalau kita hitungin Dari tadi Dia mungkin ada di sekitar 30 detik Dan sekarang udah di 16 detik Around sekitar Agak gap di 5 sampai 7 detik lah Untuk si Nova itu punya Waktu Wallcharts lagi Ya tapi buat sekarang Kayaknya akan lebih memilih defensive sih Karena Brands juga mengacam di top lane Mereka bermain dengan 3-2 Dan kalau misalkan ada yang muncul Atau ada yang Mengganyang Fluffy nya Ingat Brands dan Dreams Bisa hadir tiba-tiba Red 3 juga udah digunakan Jadi dilepaskan Untuk Lord game pertama Profesor KB Dan kali ini berbeda dengan game sebelumnya Ketika Dewa Yang membuat Lord Turtle kedua jadi Lord Tapi kalau kali ini Dia perfect turtle juga Lord juga langsung Iya makanya Lihat 13 ribu loh Di menitian ke 10 Dino yang ngeden belum ada Profesor Drifting Dino Dia ngedrift Eh Wallcharts Diolein ternyata kali ini Dengan Eternal Gert Juga dibalaskan dengan Klaukun Tapi Fluffy hilang seketika Fluffy hilang seketika Damage yang diberikan oleh Sososoranata Tidak bisa dipendung Profesor Dan mereka kehilangan Satu member ketika adanya Lord ini Membuat Arar Kyukaito Punya power untuk defense Lebih lama lagi Oke Kali ini 4 melawan 5 Kayaknya Evos Holy Juga hanya bisa mengancam Saja dengan Lord nya Tapi langsung ada team fight Mind dan Fury Hanya rasanya melakukan satu Tampakannya Ternakar Tadi sotok lagu Tidak ada Membuat para pasukan Dari siapa Kaito Mereka berhasil mempertahankan Midlane nya Tidak mungkin Dan mungkin saja Brunch Masuk ke dalam Ingat Ini Brunch kalau masuk ke dalam Dia akan menjadi sedikit Trigger Dan bahkan Shatten bisa terjadi Di arah Brunch Anavel Anavel Tidak ada Parval Buff Ini berbahaya untuk dirinya Jalan untuk menuju pulang Terlalu jauh Ketika dia tidak memiliki Parval Buff Ya untungnya masih ada energi Yang tersisa dari Anavel Dan bermula dari Fluffy Yang dikenain Wild Charge Eternal Guard Exnova Dan Mingguin Mencoba untuk memberikan Efek CC Change CC lebih tepatnya Terhadap Dino Tapi ternyata Fluffy Bisa di instant kill Sesaat setelah C.Y. Menggunakan Salah satu skillsnya Entropy Karena memang Penetrationnya jadi Dua kali lipat Dan sekarang Fratz Harus lebih berhati-hati Pena empat level Dan itu dia Solo kill Anavel Dengan Fracture Dan penetration point Yang terlalu tinggi Level yang menjadi Pembeda Dan itulah dia Ganjarannya Kalau keluar dari Zona aman Oh Dino Berhasil menangkap Karena Dejiro Wattasnya Berhasil karena Table Dampingan Turi Wapakamu Chambro Dan di pencana Dia di instant Yang menuju Kala belakang C.Y. Menjadi pilihan utama Dapakan Aral Kikaito Limoblastrim Kodifrat Wirtk